ITULAH AKU DAKAMU Pak, mau syuting atau mau jualan kopi pak? Kadang-kadang ketika syuting kita merasa membuat kopi dalam pekerjaan ya Menyulitkan sekali Lama ya nunggu Iya Dia ga suka dipanggil uncle Mungkin dia kalo dipanggil uncle, merasanya takut kayak merasa tua gitu Padahal memang ngaca aja ya Cool Itu semua fitnah Kep! Pas ketika dia bilang Menuju Anda anak yang baik, cinta Ya Yes gitu kan Ya Iya butuh waktu yang lama untuk bener-bener merasa bisa siap berhadapan dengan ekspektasi orang Takut nanti dibilang apaan bagusan yang pertama Dan rasanya risiko itu akan selalu ada sih Keluar dari malam menjadi siang Paling tidak sekarang aku sama Meira sudah merasa Seperti kita punya cerita yang cukup solid Cerita drama yang cukup kuat untuk memikul beban beratnya Nama besar cek toko sebelah yang pertama Suatu khusus spesial untuk Pak Fuku Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Sebenarnya berani untuk disampaikan Tapi juga menginspirasi jadinya sih kalo menurut gue Pas keluar dari rumah tuh Ayu udah kesel dia melengos duluan Jadi ini begitu action, Yohan masuknya Dari hati yang And cut And let Cerita CTS2 ini ya happy banget gitu Sampai akhirnya di contact lagi Untuk menghidupkan karakter Yohan ini Dan ceritanya pun juga lebih kompleks ya Keluarga Ayu Yohan Terus juga dari Erwin Natali juga Jadi lebih berlayer gitu And action Diberikan sebuah skenario yang mantap Yang kompak Yang bersih Gua dateng kesini Mau ngasih hadiah lah buat Afuk ya kan Susu kue Scene ini memang scene yang sangat bersejarah ya buat saya ya Ini adalah scene pertama yang drama gitu Jadi ketika kita sudah berhasil menemukan benang merah Pesan utamanya Bahwa orang tua tidak selalu tahu yang terbaik buat anak-anaknya Itu menjadi lebih mudah Lebih terarah pengembangan skenario nya Setiap film drama terutama Pengen selalu berusaha Membawakan isu yang menurut kami Meresahkan Penting untuk dibicarakan gitu Isu soal perselisihan pandangan antara anak dan orang tua Isu soal child free atau Apakah punya anak itu sebuah kewajiban Apakah boleh pasangan suami istri memilih untuk tidak punya anak Ketika Ada ide bahwa Pasangan suami istri yang sudah menikah Cukup lama dan akhirnya memutuskan untuk tidak punya anak Atau punya anak Itu Kalau menurut gue kayak Kemerdekaan yang sesungguhnya gitu loh Meaning masing-masing punya kemerdekaan untuk menentukan hidupnya masing-masing Tapi sepertinya di dalam sebuah medium layar lebar Film bioskop menjadi isu yang kita belum pernah bicarakan Tapi dibicarakannya pun kali ini secara dalam kemasan drama komedi Yang semoga bisa membuat isu yang lumayan serius ini menjadi lebih mudah dicernak Natali dan Ayu Dua-duanya keren banget Tadi satu take beres langsung Ganti shot One take oke Jarang ada koreksi Cake Karakter baru yang pasti ada Widuri sebagai Amanda dan Maya Hasan sebagai Agnes Dan ada Natali yang diperankan kali ini oleh Laura Basuki Gimana hari ini? Hari ini scene gereja Lagi siap-siap sebentar lagi take scene pertama Terima kasih Kalo pendalaman karakter sih sebenernya Nonton ulang film yang pertama Kita brainstorming bareng Kayak menyatukan visi gimana Natali ini pengen dihadirkannya seperti apa Hai Aku berperan sebagai Agnes Ibunya Natali Hari ini shoot semua adegan di rumahku Untuk masuk sebagai karakter baru Buat aku sebetulnya tuh challenging Sebetulnya Agnes itu Dia itu hanya seorang ibu yang overprotective terhadap anaknya Sebuah gambaran memang banyak sekali kejadian-kejadian Karakter ibu yang seperti ini Yang kemudian menimbulkan konflik Ini juga pengalaman baru untuk aku sih Main di film komedi Terus perannya juga baru Sekarang pokoknya Kayaknya ada 4 atau 5 deh aku scene-nya Salah satunya apa ini? Salah satunya aku motret tanpa ayu Ayo Tentasi kan disini emang Karakternya cuek Dingin gitu Padahal cuma acting Tapi kerasnya kayak Aduh aku jadi takut Gede banget Itu memang passion ku baru kak Oke Selesain dulu kalimatnya Sekali gini Boleh banget Ini film pertama gua Ini bener-bener gua pertama kalinya Berduet sama si Yusril Tektokannya segala macem gitu Nah Buat aku pribadi ini cukup challenging ya Tiba-tiba silang Ya ampun Bukan Gua di duetin sama orang yang Iconic banget di cek toko sebelah gitu Wafuk Jadi Sama Naryo gitu Siapa orang gak kenal Naryo gitu Wawan ini kan tipikal kalau komedian itu Dia versatile lah Jadi mau jadi pengumpan Oke Mau jadi gomnya juga oke Mau jadi benang merahnya itu juga oke Artis-artis siapa yang jarang diomelin sama Papa Mamahnya Aduh Nyuhi Rasti Misalnya kakaknya Nyuhi Rasti pasti omelin mulu Kita mau mulai CTS 2 ini ya kita kayak Callback lagi aja gitu Kayak Nonton ulang lagi Gua sama Dion udah pernah jadi suami istri di judul lain gitu Sementara Karakternya beda banget dari cek toko sebelah Lebih ngobrol banyak lagi sama Ernest sama Mamah Merah Yang mempunyai cerita ini gitu Seru sih revisiting karakternya Layer yang mau dikeluarin tuh apa aja gitu Jadi sebenernya chemistry itu Lebih natural Yang jelas berbeda Yohan disini Pasti di CTS 2 Yohan lebih santai Mungkin lebih banyak ketawa juga Dan semoga Yohan bisa membuat ketawa para penonton Pertamanya kan biasa aja kan kayak Begitu liat gini Marah toh gitu Jadi kalo tadi gini udah takut ya Akin Sebagai seorang sutradara harusnya sih ada kerasa Perkembangannya dibanding film pertama ya Karena udah selang 6 tahun Jadi ada beberapa hal yang mungkin 6 tahun yang lalu Aku belum paham Sekarang sudah lebih mengerti gitu Cara mengumpulkan kru yang kira-kira satu visi Cara memaksimalkan peranan kamera Dalam meningkatkan rasa dalam sebuah adegan Itu proses belajarnya terjadi terus Dan semoga hal-hal seperti itu Sudah terasa lebih meningkat dibanding sebelumnya Saya berperan sebagai papanya Natalie Ini adalah sebuah adegan di masa lalu Sedikit memberikan efek yang cukup Mendalam terhadap sikap seorang ibu kepada anaknya Setelah dia dewasa Justru di cek tokoh sebelah dua ini Lebih merata ya porsi komedinya Kalo dulu mungkin di cek tokoh sebelah satu Komedinya bagian komika aja Betul Sekarang Bahkan kayak Kodeon gitu Kayak Laura Widuri Bahkan yang case baru Gue gak berusaha menjadi lucu ya Tapi emang dari situasinya Dan juga karakter Johan yang seperti apa Jadi sesuai lah sama tracknya gitu Uish Enak Hei Enggak gak minggu dong Hei Enggak gak minggu dong Hei Hei Tadi kan karyawan toko Kan Tapi ending cek tokoh sebelah satu Kita ikut koyohan Jadi pegawai studio Betul Dan kalo Oja kan belajar untuk jadi Di studio foto sama koyohan Iya betul Iya Di studio pasti banyak hal yang Luar dugaan lah Karena ada mereka Iya Scen-scen busonya ini selalu menguji Biasanya tangan tuh sambil Sambil meres-meres Sambil nyubit-nyubit paha sendiri gitu Kalo lagi take Biar gak ketawa Punya banyak ini Salah ya Keep roll, Keep roll Hari ini Ada banyak action Ini terlalu senjataku Iya Iya Hari ini adegannya itu Full di kantor Ada kantor Agnes Kantornya Busonya Jadi Ya Hari ini Full di gedung kantornya Thank you Natalie Sakti loh Dia lu sampe air mata aja Continuity loh Thank you Busonya Makasih Dan sama sebelah gua Cut Bisa dibayangkan mungkin ya kalo Seseorang berperang mesra dengan Satu laki-laki yang istrinya ada di monitor gitu Pasti kan ada gak enak hati ya Walaupun aku tau yang nulis juga May Terus kita juga udah reading latihan koreografi di depan May juga gitu Tapi ketika syuting ada kekhawatiran kayak May nyaman gak ya dengan yang kondisi seperti ini gitu Tapi ternyata Sampai film selesai syuting pun juga Aman-aman aja Hehehehehe Cut Oke Ternyata jadinya lebih lucu dari yang saya perkirakan Kejaran-kejaran sama matahari Jadi kalo DOP minta ngoling jam tertentu Karena kepentingannya dapat cahaya matahari pagi tuh semuanya deg-degan Karena Berpacu dengan alam Ada kasih momen buat Ali ngedeteksi kalo Afuk sedih Ya Ya udah Itu gua mau ambil part awalnya aja Saya disini sebagai Pak Ali Sohibnya kok Afuk Biasa manci Jadi gimana syuting hari ini? Senang banget Udah gitu Ngeliat gue juga kooperasi banget Apalagi kalo aku Kalo sampe Amit-amit ada yang kecebur ntar bisa Sampe segini Serem takut ada apa-apa ya kan Menurut gue yang scene yang Yang susah Banget sekali ya lah scene yang Kita gak ada dialog Tapi kita harus Ada dalam scene itu Jadi seorang pemeran harus bikin apa Itu yang paling gue takut Kalo ada dialog bisa Itu aja Ini gak ada dialog Tapi Mesti ada Peran Peran jenis Salah satu adegan dramatis disini Ada scene Dimana Ayu Menangis ya Itu adalah sebuah adegan yang Dari awal Buat kami Mendebarkan karena Ini susah nih adegan Tapi ternyata Kita lakukan itu Hanya dengan Satu kali klik Cukup simple Dan cukup straight forward Gitu adegannya Hanya saja Hanya saja Memang Again diperlukan keberanian Untuk Main di arah situ Gitu Main di Lapisan emosi Yang banyak sekali Orang gak mau masuk ke situ Sebagai bapaknya Ayu Ya kan Scene yang flashback Aibunya Ayu Totalitas Tanpa batas Tidak 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 Hari ini adegannya Kita balap liar Aloy Aming Dan Vincent Menjadi pembalap liar Karena kami bosan Berjudi di meja Kami berjudi di Track Gitu lah ceritanya Ibu Beli kental manis Apa yang kental dan manis mas? Pokoknya kental manis Pulang-pulang Aku mau kecap Hahaha Yang susah di CTS2 itu adalah Dari CTS1nya itu Ke CTS2 itu Continuity kartunya itu Sama Soalnya Jumlah kartu yang saya pegang Sama Bunga-bunganya sama Semuanya Continuity banget Iya Bih abing mau garo-garo Pedes Nah Yohan itu Kalau kamu lihat hadap kesini Dia mukanya lagi Menahan ketawa Iya Tapi gue juga ada kelepas Mulanya Sama roti Pakai susu Kental manis Kental manis Bro Kental lagi Lebih banyak koreksinya Kalau adegan comedy itu Karena Deliverinya itu harus Presisi gitu Kalau nggak presisi Komedinya nggak Maksimal sayang Shotnya itu Betul lebih banyak Daripada drama Nggak pakai cover tuh Masih nggak apa-apa Kalau comedy nggak pakai cover Ntar ekspresinya pas Deliver punchnya nggak Maksimal Kurang jadi juga Gitu deh Makanya jangan bikin komedi lah Udah Biar gue aja Hahaha Di cek toko sebelah yang pertama Merah terlibat sebatas Membaca skenario nya Kemudian ngasih beberapa Masukan itu Membuahkan hasil yang sangat Berbeda dari segi sudut pandang Sudut pandang Perempuan Kalau misalnya di film sebelumnya Aku rasa perspektifnya Akan sangat terasa maskulin Terasa sangat laki-laki Disini Bukan lantas menjadi sangat feminin Tapi justru Menurutku jadi punya balance Yang lebih baik Disini ada dua karakter perempuan Dengan konflik yang sangat berat Yaitu Natalie dan Ayu Jadi memang Perspektif perempuan Sangat dibutuhkan Dalam penulisan cerita Dan juga penggarapannya Berapa yang selesai? Mie gora Ini udah ketemu Udah ketemu Natalie ini suka makan mie instan Yang kebetulan Saya juga suka banget mie instan Jadi selama syuting itu Menunggu-nunggu Kapan nih adegan makan mie instan Mie instan itu sebenarnya Sesuatu yang sangat dekat dengan orang Dari berbagai lapisan masyarakat Jadi Itu adalah cara kita Untuk membuat karakternya dekat Dengan penonton Peran sebagai siapa Pak Ade? Kakek penjual Mie Ya biasa Karena sebagai orang yang tua Sering Daya tangkapnya itu Lemot Kerjasama dengan Pak Ade Marwoto Legenda seni komedi panggung Indonesia Ya legenda Kayak Honda ya Pak Star Vision sejak tahun 2015 Selalu menghadirkan film akhir tahun Film yang bisa memberikan hiburan Sebagai tutup tahun Yang menyenangkan tentunya Mengawali tahun yang berikutnya 2015 ada Ngenes 2016 ada Cek Topo Sebelah Kemudian 2017 ada Susasinya 2018 ada Lil Mamed Dan 2019 ada Imperfect Karena Cek Topo Sebelah adalah Film yang kami berdua sangat suka Dan RS Film akhirnya datang Membawa sebuah cerita yang menurut saya Ini bisa menjadi sesuatu yang lebih kuat Lebih baik Dari apa yang kita udah berikan Dan akhirnya kita sepakat Untuk jadikan Cek Topo Sebelah yang kedua ini Sebagai film penutup tahun 2022 Sejak 2019 akhir tahun kita menghadapi pandemi Di tahun 2020 Kita butuh sekali film yang kita Bisa rayakan bersama-sama Cek Topo Sebelah 2 adalah sebuah perayaan untuk itu Ini set yang dari kemarin selalu disangka warung beneran Bagus art Kayaknya gue selama syuting belum pernah ada yang Sampai semua talent sampe gue bawa keset Di hari yang berbeda sebelum syuting untuk latihan Karena kita ngejar golden hour Matahari senja itu window-nya pendek banget Jadi kita harus memastikan semua treatmentnya udah mateng gitu Yang aneh tuh hari-hari pertama syuting Kalo ada Dion tuh bawaannya keset tuh Mau berdirinya sebelah Dion gitu kan Kebiasaan Kalau kita selalu happy dan membawa vibes positif disini Jadi kita tidak murung tidak apa Ya jadi murung langsung Itu bohong Biarin matahari itu kan Itu kan alam gak bisa kita atur Mendung ya mendung Hujan ya nangis Hahaha Hari ini luar biasa cuacanya semoga mendukung Ayo makan ya Aduh luar biasa Luar biasa nih Cek untuk sebelah dua Terima kasih banyak untuk ajakannya Dan semoga ini akan jadi semakin Ya mati doang Ya mati doang Dari tadi panas banget masa nanya Gak pertanyaan ya pak ya Bapak tuh gak ada perasaan gimana gitu Orang kerja semua nih pak Bapak berenang Ya saya itu kan double job ya Direct juga main juga Jadi butuh melepas stres gitu Kita judulnya cek kota sebelah Jadi yuk kita cek kota sebelah Akhirnya yang mendapatkan kesempatan pertama Justru adalah Surabaya Kemudian di Jogja dan Semarang Dan di Surabaya begitu kita Jual tiket Langsung diserbu Dan habis seketika Kemudian di Jogja Karena permintaannya Dan yang mendesak banyak Kita hanya harus tambah layar Dan begitu juga di Semarang Itu menjadi sebuah bukti nyata Bahwa kerinduan orang Untuk cek toko sebelah ini Becintahannya begitu besar Bebannya sudah terangkat sebagian gitu Karena udah ngeliat penonton Ternyata responnya oke nih gitu Ketawa Nangis bareng Ketawa bareng Jadi hopefully sih Kita tidak mengkhianati Perasaan orang Ketika nonton cek toko sebelah pertama Mereka datang dengan ekspektasi Ketika nonton yang kedua Semoga ekspektasi itu terbayarkan Gila loh Setengah satu pagi loh ini Setengah satu pagi nih kodong-kodong Film drama komedi keluarga dengan rasa yang sama Tapi dengan formula yang jauh berbeda Kelanjutan perjalanan dari keluarga Afo dan keluarga Natali Banyak perspektif baru Paket lengkap banget Kelucuan komedi dan dramanya seimbang Precious untuk kita gak mau nonton Ya membuat hati kita senang Ceritanya pun juga lebih dalam Lebih tau bagaimana sih karakter Yohan Bisa jadi bahan diskusi yang menyenangkan Setelah menonton Bisa dinikmatin sama banyak orang Keluarga, teman Ya Ya pokoknya harus nonton lah ya Konfliknya lebih kompleks gitu Tapi disajikan dengan ringan juga gitu Dengan komedi-komedi yang pas Cek toko sebelah Memenuhi itu semuanya Kita akan diajak Mengarungi sebuah perjalanan Yang sangat dekat dengan kehidupan kita Komedi yang sangat menghibur Dan tentunya juga adalah Sebuah keharuan, kehangatan Yang mana bisa Membuat hati kita hangat kembali Ya cek toko sebelah ini adalah Sebuah kontemplasi Ya sebuah hiburan Tontonan lengkap Yang menurut saya Sangat sayang sekali kalau dilewatkan Kita nyatakan cek toko sebelah 2 Cek toko sebelah 2 Saksikan Saksikan Cek toko sebelah 2 Cek toko sebelah 2 Cek toko sebelah 2 Di bioskop Di bioskop Hanya di bioskop Itulah aku dan kamu Saksikan 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 Saksikan